Bagaimana ide dan kreativitas konten untuk membantu kita mempercepat dan mempermudah membuat sebuah konten? Yang pertama adalah kita melakukan internal brainstorming. Misalkan ada satu kelompok terdiri dari lima orang, kemudian kita di papan tulis menuliskan topik konten yang akan kita buat. Nah, kelima orang itu kita berikan secara kertas, kemudian mereka menuliskan ide mereka tentang topik tersebut. Itu adalah internal brainstorming. Hasilnya adalah nanti tiap orang menjelaskan atau membacakan ide mereka tentang topik tersebut. Kemudian kita sebagai moderator menuliskan di papan tulis tentang ide-ide yang dapat digunakan relevan dengan tujuan visi dan misi perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kompetitif. Jadi kita melihat ke website kompetitor, ke sosial media kompetitor, kita lihat mereka ide-ide konten-konten. Konten yang mereka telah terbitkan. Nah, ini bisa menjadi suatu tambahan ide dan kreativitas, manakala kita mendapati konten-konten mereka yang mendapatkan trafik tinggi gitu ya. Sedangkan kita memiliki konsep konten untuk pembuatan konten yang sedupa, bahkan lebih baik. Kemudian kita juga bisa melihat ke media sosial, tren yang saat ini di media sosial itu apa, terkait dengan bidang kita. Kemudian apakah kita bisa membuat konten yang lebih baik dari itu dengan keunikan bidang dan industri perusahaan kita. Yang berikutnya kita juga bisa menggunakan riset kata kunci. Misalkan dengan riset kata kunci Google Planner. Kalau kita juga bisa menggunakan Google Trend ya, kita lihat kata kunci-kata kunci yang sedang trending. Kemudian kata kunci yang memiliki trafik yang tinggi di hasil pencarian, atau trafik yang memiliki banyak pencarian rata-rata setiap bulan, trending 3 bulan, atau 1 tahunnya sedang meningkat, dan yang lain-lain. Ini akan sangat membantu kita memiliki kata kunci-kata kunci yang banyak dicari orang dan sedang memiliki trend yang baik. Kemudian alat Google Suggest ya, alat Google Suggest ini biasanya tipikal kata kunci, kata kunci-kata kunci yang akan ditampilkan di dalam drop-down ketika kita menghentikan sesuatu yang dicari. Misalkan kita menghentikan nasi goreng gitu ya, kemudian di kotak pencarian Google tersebut nanti ada nasi goreng pedas, kemudian nasi goreng jawa, nasi goreng sambal asin gitu ya, akan muncul sebagai drop-down atau sebagai kotak di bawahnya yang kita bisa klik langsung sehingga kita bisa menambah kata kunci-kata kunci yang akan kita menanisis. Kemudian kita juga bisa melihat situs-situs question and answers, ya misalnya dari situs-situs tersebut apa saja yang paling banyak ditanyakan, atau apa saja yang paling banyak dijawab, sesuai dengan bidang industri kita yang benar trending saat ini. Juga kita dengan speed storming, yaitu gimana caranya kita mendapatkan ide-ide dengan cepat gitu ya. Speed storming ini juga bisa dicotokkan seperti internal brainstorming yang sebelumnya ya. Nah speed storming ini dengan lebih cepat lagi mendapatkan ide ya, tanpa harus misalkan sampai berhari-hari. Misalkan dalam jangka waktu satu jam sudah mendapatkan ide, sedangkan internal brainstorming juga mungkin ada yang sampai bisa berhari-hari, atau berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan ide ya. Khususnya untuk hal-hal yang penting dan strategis. Jadi kalau untuk konten, untuk internal brainstorming di poin pertama itu cukup misalkan maksimal selama 2 jam atau 3 jam. Sedangkan untuk speed storming bisa mencapai 15 menit atau 30 menit. Yang berikutnya kita mencari bantuan kreatif ya, misalkan memperkerjakan karyawan kreatif, atau konten writer, atau jasa gitu ya, atau siapapun yang kita bisa minta bantuan. Misalkan dari mitra, dari teman kerja, worker, kemudian asisten kita dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah mendawar ulang konten lama. Misalkan kita sudah memiliki konten yang sebelumnya ada, kita memiliki file template atau file mentahnya untuk kita daur ulang gitu ya. Atau kita membuat lagi file yang baru dengan konsep nama yang didawar ulang juga bisa menjadi salah satu idan kreatifitas konten.